Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu paling bawah dan ada pun du maka ditambahkan padanya dua syarat yang khusus al-awal pertama antaku nabi ma'na sahib sahih du ini syaratnya harus maknanya sahib yaitu pemilih karena nanti ada du yang maknanya al-ladhi namanya du mausulah menurut bahasa Tanyi ahli Tanyi itu du artinya al-ladhi paham ya sehingga disini du yang termasuk al-asmo sita du yang maknanya sahib pemilik Hai kita lihat fatakulu jani dhu malin aja nih sahibu malin telah datang kepadaku dhu malin maksudnya apa telah datang kepadaku sahibu malin pemilik harta mafum jadi dunia artinya sahib disini bukan du yang artinya mausul karena ada dua mausulah ada jahadu koma nah itu nanti masuknya adalah nambu mausulah artinya jahalladhi koma mafum nam insyaallah udah pernah belajar mutamimah paham itu ya du menurut lukah Tanyi itu adalah du mausulah alladhi maknanya kita lihat sini asyartusani syaratnya kedua antudho fa ila ismi jinsin da dohir ghoir wasfen lihat ini syaratnya kedua antudho fa andanya dia itu dimudafkan disandarkan kepada ismi jinsin dohir ghoir wasfen isim jenis yang dohir bukan sifat jadi isim jenis-jenis itu maksudnya apa sih jenis sesuatu yang menggidamnya mengandung jenis suatu himpunan dalamnya mengandung individu-individu yang banyak itu namanya jenis namanya paham ya kemudian dohir dohir itu bukan domir isim dohir isim yang nampak yang bukan domir paham ya ghoir wasfen bukan sifat sifat disini nanti isim fa il sama full isim fa il sama full itu sifat nah nah syaratnya dia mutam isim jenis dohir contohnya biar enggak bingung tadi mal du malin mal malun harta itu isim jenis atau bukan isim jenis dohir enggak dohir kenapa memang isim jenis karena harta itu banyak ada emas perak kalau emas perak khusus tapi kalau umumnya apa mal harta faham ya isim jenis yang dohir mafum 6 kemudian bukan sifat harta bukan sifat faqaunuhum ismu jinsin naka ucapan mereka isim jenis nah ada faedah baru ismu jinsin yang pertama ini isim jenis yang jama' dia isim jenis tapi mengandung makna jama' faham terbedakannya dengan tak marbutoh nanti dan tak ta'nis marbutoh huwa ma yufraku bainahu wabaina wahidihi biziadati ta'i ta'nis ghaliban fiakhri yaitu isim jenis jami' ini dibedakan antara dia dan antara satunya ufraqnya kan isim jenis jama' tadi ya dibedakan dengan tambahan tak ta'nis ghaliban kebanyakannya fiakhri bedanya itu jadi nanti cara bedakannya itu kalau ada tak ta'nisnya dia ufraq kalau enggak ada dia jama' faham insya Allah ya itu namanya isim jenis jama' namanya kita lihat wahadita ghaliban takunu fil mufraq dan tak ini seringnya kebanyakannya ghaliban kebanyakannya itu terjadi ada pada mufraqnya kabakorah nah bakoratin bakorah satu ekor sabi betina kalau banyak bakorun hilang taknya kan wabakorun bakoratun wabakorun wa syajaratun wa syajaratun syajaratun banyak pohon syajaratun satu wamin hu diantaran juga yang masuk dalam bab ini kalimatun kalim kalimatun satu kalim jama' contoh yang lain apa contoh yang lain tamratun tamratun kurma satu kalau banyak tamrun jadi kalau kita bilang hadat tamrun ini kurma itu bisa banyak itu 10 biji 5 biji kurma juga tamrun juga tapi kalau ingin satu tamratun contoh yang lain nah ruzun ruzah ruzun ruz beras nasi itu banyak kalau satu ruzah mauzun pisang berapa itu mauzun banyak isim jenis jama' kalau mufrat berapa kalau mufrat bagaimana mauzatun khubzun roti banyak ini kalau satu khubzatun maafum rasasun peluru banyak kalau satu rasasotun jadi terbedakannya dengan tak ta'anis tak ta'anis tak marbutoh itu maksudnya maafum na'am ini faedah ini jadi kadang orang mungkin jama'nya apa jama'nya gak usah nyari nyari kemana-mana langsung dibedakan dengan tak marbutoh itu tak ta'anis marbutoh maafum insyaallah na'am kita lihat yang kedua yang kedua isim jenis ifrodi nah maksudnya bagaimana dia menunjukkan satu tapi maknanya untuk buahnya gitu loh yaitu suatu kata yang boleh untuk digunakan untuk buahnya dan sedikit pada lafatnya satu lafatnya lima satu tapi bisa untuk mencakup buahnya atau sedikit kama'in seperti air air banyak dan sedikit banyak dan sedikit tetap air gitu loh paham ya nah ini namanya isim jenis ifrodi wa da'ab apa da'ab emas ini juga bisa emasnya banyak emas sedikit tetap emas wakhellun wakhellun cuka ya kan nambarokan refik ini juga enam banyak dan sedikit wazaytun minyak ini juga bisa untuk banyak atau sedikit tapi ifrodi bentuk emufrot paham insyaallah ya karena kalau cari jama'nya ada jama'nya memang paham ya nambarokan refik jama'nya ada cuman disini dia mencukup dengan apa dengan satu bentuk emufrot pun maknanya bisa apa untuk banyak atau sedikit ini sekedar faedah ya fataku lu ja'ani du malin sohibu malin faduhuna udifat ila ismin jinsin dohir maka du disini disandarkan kepada isim jenis dohir mana? mal malun bisa banyak bisa dikit ya kan bisa emas bisa perak ya bisa uang juga nah itu menunjukkan bahwasanya isim jenis dohir dohir itu bukan domir ingat ingat dohir itu bukan domir jadi kalau domir gak boleh zuhu zuka gak boleh waqaluhum dohir akhraja idha udifat ila mutmar ya kan ucapan mereka dohir maka mengeluarkan apabila disandarkan kepada mutmar domir nahmu zuhu au zuka fahadha layasih yang seperti ini tidak diperbolehkan gak benar berikutnya waqaluhum gharu wasfin ucapan mereka dan bukan sifat al-murad bil wasfi al-wasfun nahwi penting ini yang diinginkan dengan sifat disini adalah al-wasfun nahwi sifat menurut ahlu nahwi wa huwa ismul fa'il wasmul maf'ul wa siba'al musyabbah wa am silatul mubalaghah masya Allah ini fa'idah ini jadi sifat ini kalau dalam minum nahwu jangan dicampur dengan sifat musuf na'at manut lah ya itu lain lagi ini jadi kalau wasfun disini maksudnya apa maksudnya adalah ism fa'il ism maf'ul sifat musyabbah atau al-amsilatul mubalaghah am silatul mubalaghah contoh-contoh ism yang digunakan tuh kawan untuk melebihkan dalam sifat ini mubalaghah karena nanti timbangannya banyak fa'al fa'ul fa'il nah fa'il itu nanti timbangan untuk mubalaghah nah kita lihat fa'alayasihu antakul maka gak dibenarkan kamu katakan kenapa gak boleh kira-kira karena ko'imin ini ism fa'il ism fa'il itu wasfun telah datang kepadaku seorang lelaki yang yang ko'imin yang dia adalah orang yang berdiri gak cocok gitu loh nah karena dia walaupun ism jenis walaupun dohir tapi dia sifat kan gitu ya kan nah sehingga apa sehingga disitu nanti gak cocok gak bisa ja'ani rajulun du lihyatin towilatin baru bisa terhentang kepadaku seorang lelaki yang yang miliki jenggot yang panjang misalkan au du madrubin gak bisa juga ini kenapa madrubin semaf'ul au du hasanin gak bisa juga du hasan wajhi terhentang kepadaku orang yang miliki wajah yang ganteng gak bisa paham ya naam au du darrabin ini gak gak bisa karena ini sifat mubalaghah sifat mubalaghah sifat mubalaghah faham syaratnya bukan wasfun wasfun disini adalah ism fa'il ism maf'ul am siratul mubalaghah dan juga sifat musyabbah tadi sebabnya hal tersebut sebabnya hal tersebut karena apa karena du itu yata wassal biha untuk menghantarkan menyampaikan dengannya linnati untuk mensifati 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 makoblah mensifati apa-apa yang sebelumnya bima ba'dah untuk yang setelahnya dengan apa-apa yang setelahnya faham itu fungsinya du mensifati yang sebelumnya untuk yang setelahnya fa'idhaka nama ba'daha wasfan maka apa bilang setelahnya kok itu sifat falahajah ilaha maka gak perlu lagi gitu loh gak perlu pakai nah pakai apa du lagi gitu loh wa yuqtabil wasmi mubalaghah maka datangkan dengan sifat langsung aja fatakul ja'ani rojulun ko'imun selesai ngapain pakai du lagi karena ko'imun itu udah sifat gitu loh faham ya jadi gak perlu pakai du lagi nah karena du didatangkan itu sifatnya sebelumnya sehingga setelah du itu harus isim jenis yang dohir yang bukan sifat nah kalau didatang sifat ngapain pakai du lagi istilahnya gitu langsung aja ja'ani rojulun ko'imun selesai enam wala tafsil baina sifat wal musuf dan jangan dan tidak apa tidak terpisahkan antara sifat dan musuf falatakul ja'ani rojulun du ko'imun gak bisa fayakunu dalika haswan maka seperti ini sia-sia gak bisa cuman kata yang gak digunakan yang gak ada gak ada gak ada apa gak ada maknanya sia-sia aja paham ya cuman semacam kata sisipan yang sia-sia aja disini maksudnya bagaimana maksudnya kalau mau pakai sifat langsungan ja'ani rojulun ko'imun bagus tapi kalau sudah pakai du gak usah pakai ko'imun lagi gitu loh pakai yang lain seperti itu na'am dan yang boleh dia menjadi sifat dan gak perlu lagi didatangkan padanya du amron dua perkara ini diperbolehkan menjadi sifat tapi gak perlu didatangkan padanya du al-awal pertama al-wasfu sifat misaluhu ja'ani zaydun al-akilu sahih ja'ani zaydun al-akilu telah datang kepadaku z yang berakal karena al-ladhi ya'kil al-akilu alnya al apa disini perhatikan al yang masuk pada isim fa'il isim maful namanya al-mawsulah al apa al-mawsulah takdirnya ja'ani zaydun al-ladhi ya'kil al-akilu al-ladhi ya'kil wasani yang kedua al-jumlatu jumlah misaluhu ja'ani rajulun yathaku ada kaedah nanti dihafal kaedah ini dihafalkan yang kedua barakalofikum contohnya telah datang kepadaku rajulun yathak ja'ani rajulun yathaku telah datang kepadaku seorang laki-laki yang dia itu tertawa yathaku ini nanti fi mahali naam raf'in sifatul rajul tau dari mana kenapa tidak dikatakan hal dalam keadaan tertawa gitu nah ada kaedahnya kaedahnya dihafal kan kaedahnya kaedahnya al-jumlah ba'da ma'rifah al-jumlah ba'da ma'rifah hal wal-jumlah ba'da na'kirah sifat dihafalkan itu faham ya naam itu kalau pakai mufrat kalau pakai jama' enak juga al-jumlah ba'da ma'arif ahwal wal-jumlah ba'da na'kirah sifat artinya kalau dijumpai jumlah datang setelah na'kirah itu berarti sifat kalau datang jumlah setelah ma'rifah berarti apa berarti apa hal contohnya sekarang ja'ani rojulun rojulun na'kirah atau bukan naam na'kirah yathaku jumlah kan yathaku ini nanti kalau di Erop yathaku fi'lun mudhari'un marfu'un nitarjarut an'in nasibul jazim wa'alam teru fi dhamah dhahiru akhrihi wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiru huwa wal-jumlah yathak fi mahali raf'in sifatun nirrajul kenapa kita kata sifat karena dia jumlah datang setelah na'kirah kalau kita ganti za'idun ja'ani za'idun yathaku nah itu beda kalau za'ani za'idun yathaku za'idun ma'rifah atau na'kirah za'idun ma'rifah berarti yathaku nanti fi mahali nas bin hal insyaallah bisa dibedakan ya pastikan tidak pening kepadanya ini mudah sekali intinya dihafalkan kaedahnya al-jumal ba'dal ma'arif ahwal al-jumal ba'dal ma'arif ahwalun jumlah yang datang setelah na'rifah itu hal wal-jumal ba'dal na'kirah sifatun dan jumlah yang datang setelah na'kirah itu sifat tinggal di cek aja sebelum jumlah tersebut nakirat ma'rifah gitu loh nah mahfum ayo kita ambil dikit lagi ya wal-farku baina du ta'iyyah al-musulah wa du'allati bim'ana sahib ini kelihatannya agak panjang ya jadi ini besok aja insyaallah ya besok ya sekalian selesaikan insyaallah jadi ini besok aja nah barakallahu fi kita selesaikan pembahasan yang ini sekalian besok kita selesaikan pembahasannya apa al-asaw sitah sekaligus al-afalu khamsah nah kesimpulannya fa'idah yang terakhir tadi dikondisikan karena kadang orang kebingungan gitu loh jumlah setelah ma'rifah itu apa hal atau sifat kita ambil ka'idah tadi itu al-jumal ba'dal ma'arif ahwal wal-jumal ba'dal na'kirah sifat jumlah yang datang setelah na'kirah itu sifat jumlah yang datang setelah ma'rifah itu hal wa'ala'alam aswab wa'ala'alam aswab wa'ala'alam aswab